musik tanah mundur itu adalah menyelamatkan pembelaan anda terhadap masyarakat kurang anda lebih banyak memonjokkan banyak sekali melepaskan orang-orang yang terjerat ini ini anomali karena biasanya di tahun-tahun belakangan ini tidak terjadi relatif biasanya bisa dibilang 80% atau mendekati kepastian bahwa ini biasanya akan kena Pak Karel punya pendapat ya menurut saya gini setiap orang yang diajukan ke pengadilan kan ajasnya ajas praduga tidak bersalah jadi selama dia belum menjadi terpidana dia masih tersangka sehingga peluang untuk bebas ada nah pertanyaannya adalah sejauh mana kalau ini memang ranahnya KPK mulai penyidikannya mulai dari KPK sejauh mana KPK mendapatkan bukti-bukti itu untuk menuntut supaya hakim tidak bisa berkata lain kecuali menghukum tapi kalau memang bukti-buktinya lemah faktanya lemah masa orang harus dihukum juga kan tidak harus begitu tapi kalau memang benar dia bersalah melakukan tindakan korupsi ada bukti harus dihukum oleh karena itu putusan bebas dari pengadilan itu memang sebaiknya dieksaminasi siapa yang mengeksaminasi ya lembaga yang berunang yaitu mungkin komisi yudisial walaupun banyak yang bilang komisi yudisial itu hanya bisa masuk ke perilaku hakim perilaku hakim itu bisa dilihat juga salah satunya adalah dari materi putusan tanpa mencampuri putusan karena kan putusan sudah dipuat dilihat ada nggak perilaku hakim yang menyimpang di situ sehingga terjadi putusan bebas di sini itu yang menurut saya memang harus diteliti dan diasaminasi supaya jelas apakah KPK-nya yang lemah penuntutnya yang lemah tuntutannya, dakwahannya atau memang faktanya yang seperti itu kasus dibiarkan berlarut bahkan opini sudah terbentuk sementara aparat hukum yang harus mengklarifikasi itu cenderung diam itu itu yang terjadi sekarang begini kita punya lembaga yang namanya KPK prima donanya KPK korupsi semua berindu kepada KPK berharap kepada KPK saya pernah beberapa kali mengusulkan dalam setiap forum KPK tolonglah ya benahi dulu aparat hukum kita terutama kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan hakim ini harus dibenahi dulu selama ini tidak dibenahi dengan baik KPK kan kewalahan dan fakta sekarang bahkan cenderung antar penelah hukum juga berkonflik contoh konsumulator berkonflik oleh karena itu KPK posisikan dulu untuk membenahi aparat hukum kalau aparat hukumnya sudah terbenahi dengan baik maka aparat hukum kepolisian dan kejaksaan ini ujung tombak untuk memberatas korupsi aparat kejaksaan dan kepolisian ada di seluruh Indonesia dan sudah masuk sampai ke pelosok desa ini aparat yang sangat tangguh aparat ini harus diberdaya gunakan diberdayakan, dibersihkan supaya masyarakat percaya bahwa memang kejaksaan dan polisi ini berdaya nah tugas KPK kan sangat ringan kalau kedua institus ini sudah sangat berdaya jangan cenderung malah diambil posisi yang harus diperankan oleh kepolisian dan kejaksaan ini diambil sama KPK KPK kewalahan pertanyaan sekarang KPK penyidiknya siapa sih? polisi penutupnya siapa sih? jaksa juga kenapa gak berdayakan aja dua institusi ini? awasi dina kalau dia bersalah, dia korupsi tindak ini saya yakin dengan cara seperti ini Indonesia akan menjadi lebih baik sedikitnya penyidik di KPK bila itu benar, kenapa hal itu terjadi? jadi kembali lagi saya bilangkan sistem penegakan hukum kita yang memang kurang terarah itu nah tadi seperti saya menyambung pahan Pak Suwanda yang mengatakan bahwa DPR dengan presiden pemerintah dalam hal ini Bunda Gutiwil kita lihat di DPR ini kepentingan politik sangat kental tarik menarik sangat kental untuk membahas satu undang-undang aja itu kepentingan golongannya kepentingan partainya lebih utama dibandingkan kepentingan bangsa saya cuma menyarankan yang bisa melakukan perbaikan sistem disini adalah nolip perpu kita anggap perpu itu kan terbit kalau ada keadaan yang dianggap darurat korupsi kita anggap ini keadaan yang sangat darurat karena marak ya korupsi ini bukan hanya kualitasnya bertambah kualitasnya pun bertambah orang-orangnya pun pendatang-pendatang baru banyak bukan lagi pejabat orba pejabat-pejabat yang baru muncul pun melakukan hal seperti itu mau sampai kapan ini satu-satunya jalan adalah pemerintah presiden membuat perpu dengan alasan bahwa keadaan sudah sangat darurat perpu menegaskan fungsi KPK yang sebenarnya lebih diutamakan kemana arahnya seperti saran saya benahi dulu apart hukum kita supaya aparat hukum kita berdaya kepolisian berdaya kejaksaan berdaya hakim pun demikian karena kalau mengandalkan internalnya kejaksaan, internalnya kepolisian masyarakat sudah tidak percaya ada komponasi tidak punya gigi ada komisi kejaksaan sama KY ya hakim berbuat juga seperti itu nah itu yang terjadi saya pernah menyalankan presiden segeralah membuat perpu kalau perpu itu sangat didukungan rakyat DPR tidak berani membatalkan perpu itu kecuali mengesahkan itu menjadi undang-undang menyaluruh nih wabahnya sudah sampai kemana-mana apakah ini bukan berarti sistem pak lebih melihat kepada sistem yang sudah terbentuk korupsi ini sudah sangat sangat jawat sangat darurat ya di Indonesia satu-satunya jalan saya pikir yang paling cepat terapi yang paling cepat adalah presiden membuat perpu perpu mengenai pembuktian terbalik tapi khusus ya untuk aparat peranggah hukum ya karena apa? aparat peranggah hukum ini dulu lah yang harus dibersihkan setelah aparat peranggah hukum bersih maka pemerintahan korupsi ya pelaku-pelaku pemerintahan korupsi itu akan bertambah banyak ya dengan bertambah banyaknya maka seluruh korupsi-korupsi itu mungkin bisa segera diatasi kalau sekarang agak agak permasalahan yang terakhir yang mengemuka ini sempat ada semacam pesimis dari masyarakat kata lesa dan sebagainya namun KPK justru menunjukkan bahwa sudah masuk ke dalam tubuh kepolisian sendiri nah bagaimana Pak Karel mungkin melihat ke depan ini bagaimana penyelesaiannya Pak karena sekian banyak permasalahan korupsi juga kita lihat hasilnya seperti yang baru dibahas nah bagaimana nih ke depannya seperti apa kira-kira hasil dari kasus ini ya mudah-mudahan dengan KPK berani menindak jenderal aktif di kepolisian dan akhirnya juga terbukti semuanya itu itu akan membuat efek jera namun sekali lagi yang saya sangat sangat khawatirkan ada solidaritas korupsi yang sempit nanti jangan sampai lagi masalah cicak buaya ini terulang lagi jadi sikap legowo sikap jiwa besar dari Kapolri khususnya dan jajarannya itu menyerahkan seluruh penyelidikan terkait dengan masalah simulasi ini ya itu serahkan semua ke KPK ya percayakan kepada KPK dan minta masyarakat mengawal supaya tidak tidak ada lagi kasus cicak buaya yang menjolimi mungkin kepolisian atau menjolimi KPK itu tidak lagi ada terjadi seperti itu yang bersalah layak mendapatkan atau menerima hukuman saya pikir untuk memberi dukungan kepada independensi KPK ini untuk semacam lebih bergigi lagi untuk masuk di setiap lini yang sebenarnya bisa untuk mengentaskan permasalahan masyarakat ya kalau masyarakat sih jelas ya dukungan terhadap KPK sangat luar biasa kan terbukti untuk pembangunan gedung KPK ya itu sekarang katanya sudah terkumpul 360 juta sekian rupiah nah itu artinya masyarakat memang sangat mendukung dari jumlah ya katanya sudah mencapai ratusan ribu orang yang menjumbang jadi dukungan masyarakat jelas persoalannya sekarang nah demikian juga tadi Pak Suhandoyo mengatakan niat baik pemerintah pemerintah SBC saya lihat itu sudah cukup baik niatnya banyak sekarang gubernur bupati ya aktif lagi itu yang sudah masuk kabarnya 173 Pak di seluruh Indonesia 178 78 Pak nah jaman jaman ortu baru hampir tidak ada kan nah itu jaman pemerintahan sebelum SBY pun di era reformasi juga praktis juga enggak enggak banyak di pemerintahan sekarang itu sepertinya ya kita lihat memang sudah mendukung apa penegakan hukum ini cuman memang pemerintahan SBY ini membatasi tidak mau intervensi ya terbuktikan waktu besannya sendiri diadili ya dia tidak tidak mau intervensi memang dukungan pemerintah sudah cukup ya mungkin perlu ditingkatkan lagi dalam bentuk adalah pembersihan ke internalnya Pak Karyo tadi saya menarik waktu Pak Suhandoyo bilang bahwa kita harus evaluasi juga kuhab kita karena banyak juga hal-hal yang sebenarnya harus dikritisi dan harusnya tumbuh berkembang di era saat ini oh pasti kuhab kita banyak kelemahan ya seperti tadi aja SPDP enggak dikirim oleh penyidik ya enggak ada sanksi apakah sudah ada dorongan ke Dewan Pak atau lembaga-lembaga yang bisa menyesuaikan hal ini setahu saya ya Dewan ini sekarang sedang menunggu persoalannya rancangan kuhab rancangan perubahan kuhab ya itu katanya nyangkut di seknek ya waktu saya saya desak ke Dewan Dewan bilang kita belum terima kalau sudah terima kita pasti bahas persoalannya sekarang saya cuma minta tolong jemput bola gitu ini sudah sekian lama sudah dua periode DPR ya katanya mau dirubah rancangannya demikian juga dalam hal menahan seseorang ya itu sudah dirancangannya sebelum saya baca itu sudah ada sudah harus melalui hakim komisaris ya tidak bisa lagi subjektif penyidik untuk menentukan orang di tanah tidak dan itu memang saya pikir sangat-sangat beralasan untuk menyita barang aja benda mati ya itu harus minta izin pengadilan masa untuk menyita kebebasan orang penyidik bisa subjektif menentukan sendiri nah ini yang menjadi lahan untuk adanya permainan disitu seperti yang Pak Sundaya katakan terus satu lagi yang saya sampaikan kalau KPK sendiri bergerak untuk menilai korupsi yang sedemikian banyak saya khawatir KPK ini kewalahan dan yang ada adalah kesan di masyarakat tebang pilih segitu banyak laporan yang masuk kok yang dipilih kenapa yang ini yang ini sampai Ibu Mega bilang kenapa kok kasusnya emilmu ini cepat sekali ini pasti tebang pilih ya dengan keterbatasan KPK apalagi KPK kan jelas penyidiknya dari kepolisian ya penuntutnya dari kejaksaan kenapa enggak berdayakan aja kepolisian dan kejaksaan Pak Karo ini menarik sudut pandangnya menarik ternyata harusnya tetap menjadi badan ad hoc harusnya juga tidak melulu ada di media-media tapi kalau Bapak sendiri sudut pandangnya seperti apa melihat KPK sekarang karena sebenarnya dari sisi kinerja masyarakat juga mencatat ada aset yang diamankan ada beberapa kasus besar yang KPK tangani tetapi memang ekspektasinya sebenarnya lebih dari itu saya sependapat dengan rekan saya ini jadi KPK itu cipatnya memang ad hoc dia tugasnya adalah hanya untuk mensupervisi memberdayakan lembaga yang ada kepolisian dan kejaksaan khususnya nah terus kemudian kalau dihitung hitung-hitungan biaya mungkin biaya untuk KPK sama aset yang diamankan KPK itu lebih besar biaya yang untuk KPK karena asetnya juga enggak terlampau banyak itu nah dari situ kita bisa melihat bahwa memang KPK harus meningkatkan kembali kemampuannya untuk menangani kasus-kasus yang super besar bukan bukan sekedar untuk menaikkan rating atau popularitas saja popularitas juga penting pencitraan itu penting untuk tadi efek jeraan supaya orang jadi takut dan kapok tapi yang lebih utama adalah mengamankan aset dan memberikan supervisi kepada lembaga-lembaga yang memang sudah ada untuk berdaya kalau perlu memang ya bukan sekedar supervisi saja KPK juga minta kepada ya terutama kepada Presiden Republik Indonesia buatkanlah satu perpu pembuktian terbalik kenapa saya katakan perpu kenapa enggak undang-undang karena kalau undang-undang itu mungkin periode DPR sekarang selesai juga enggak akan jadi itu jadi minta perpu khusus untuk melakukan pembuktian terbalik terhadap para penegak hukum karena kalau penegak hukumnya kotor enggak bersih sulit untuk memberantas korupsi yang membersih korupsi mengurangi aja akan kesulitan apalagi menuntaskan saya pikir itu penting perpu pembuktian terbalik itu sangat penting supaya khususnya untuk aparat penegak hukum karena bagaimana mungkin aparat penegak hukum bisa bertindak menindak menindak apa koruptor-koruptor kalau dia sendiri kotor akhirnya punya kepentingan punya track record yang enggak bagus kompromi yang jalan nah itu yang memang pembuktian korupsi enggak boleh pakai kompromi Pak Karel saya hanya khawatir gitu ya KPK kembali diposisikan sebagai lembaga yang 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 dianggap mengganggu gitu padahal dulu itu KPK kita ciptakan bersama-sama ini keinginan kita bersama-sama untuk memberantas korupsi terlepas dari berbagai hal-hal yang sifatnya mungkin kekurangan tetapi harusnya sebagian masyarakat juga mempunyai ekspektasi bahwa KPK semakin baik semakin kuat dan sekarang akan memasuki era baru akan ada generasi baru di KPK sebenarnya apa yang digagas oleh teman-teman di partai politik Pak? ya sekali lagi di partai politik jelas ya terutama partai kami itu mendukung suksesnya pemirsaan SBI suksesnya pemirsaan SBI salah satunya adalah yang paling utama itu juga adalah pemerintahan korupsi pertanyaannya adalah partai politik kan bukan cuma partai demokrat ada partai-partai yang lain yang lebih dulu eksis nah kita gak tahu seperti apa partai-partai yang lain yang relatif sebetulnya tingkat kekotoran dari kami itu gak sementara dari partai yang lain bisa tahu sendirilah seperti apa nah kepentingan-kepentingan politik inilah yang ada di parlemen ini yang bermain sehingga kenapa dipilih si A si B si C nah ini ada kepentingan-kepentingan politik disini kalau kami jelas pemerintahan korupsi utama kita juga mau bertanya kepada Pak Karel berkaitan dengan proses proses seleksi calon pimpinan KPK yang dalam masa bakti yang baru ya 2011 sampai 2015 apa yang Anda harapkan untuk mendapatkan pimpinan KPK agar dapat meningkatkan kinerja di masa yang akan datang Pak ya kami berharap bahwa Pansel itu akan meloloskan 10 calon kalau Pak Busro masih ikut ya itu 10 calon yang terbaik terbaik dalam arti ya betul-betul terbaik bukan ada kepentingan-kepentingan politik yang lain dan kami berharap memang Pansel ini jangan ada intervensi ya dan kami dari Partai Demokrat terut khususnya dari apa Dewan Peminap Partai sendiri yang sekarang menjadi Presiden Republik Indonesia sudah menyatakan tidak akan intervensi clear masyarakat bisa memantau bisa melihat begitu ya mudah-mudahan calon yang lolos ini dan nanti yang masuk ke DPR RI untuk fit and proper itu betul-betul calon yang terbaik jadi dari dari calon yang 10 terpilih kan nanti akan dipilih 5 itu kalau ya tapi MK kan sudah menyatakan Pak Busro ini diperpanjang 4 tahun jadi mungkin hanya 4 yang akan dipilih DPR juga harus harus mematuhi ketua MK walaupun timbul polemik itu gak saya pikir itu penyelesaiannya terpisah jadi dari 4 yang akan dipilih lagi ini itu betul-betul yang terbaik sehingga nanti calon yang di fit and proper siapapun yang jadi itu betul-betul membawa bangsa ini harapan baik ya untuk pembesaran korupsi bagaimana caranya KPK itu bisa secara tegas berbicara bahwa KPK secara lembaga tidak akan terpengaruh terhadap suasana politik intervensi politik dan yang lain-lain melihatnya apakah sebenarnya KPK sedang atau sudah benar-benar clear dari suasana tersebut padahal kan sekarang Pak Busro siapa yang tidak kenal latar belakangnya dan orang-orang yang ada di dalamnya latar belakangnya relatif sebenarnya sulit untuk dicari celahnya tapi memang masyarakat masih saja atau beberapa kalangan masih saja menganggap bahwa ini tidak clear dari suasana aroma politik ya clear atau tidak clear itu masyarakat menilai namun yang jelas masyarakat juga jangan juga terkecoh dengan para pengamat karena para pengamat ini kan enak saja dia lempar bola lempar apa isu suka-suka dia karena memang tidak ada yang membatasi dia terus kemudian juga di era demokrasi kebebasan berpendapat ya sasa saja seperti itu nah KPK sudah menyatakan bahwa dia tidak terpengaruhi seperti itu ya kita harapkan seperti itu dan saya melihat dari kacamata saya pribadi itu KPK belum ada pengaruh intervensi dari manapun clear dia jalan gini biarkan KPK bekerja ya KPK kan bekerja sesuai dengan azaz hukum kan azaz padua tidak bersalah dia jalankan semua begitu saya pikir biarkanlah KPK bekerja jangan diintervensi para pengamat silahkan saja menyampaikan pendapatnya namun tolong jangan provokatif itu saja oke dan sejauh ini memang kalau Bapak melihat berarti KPK sudah masih berjalan di arah yang benar masih bisa menerapkan fungsinya dengan baik sejauh ini demokrat melihat seperti sejauh ini seperti itu cuma memang harus dikatakan lagi kasus besar lah supaya biaya untuk diadakannya lembaga ad hoc pada KPK ini itu tidak sia-sia kasus besar apa yang menurut Bapak sampai saat ini belum terkuat oh banyak ya BLBI aja belum tuntas itu itu diungkap malah para pengamat mengatakan senturi silahkan saja kalau memang itu ada unsur hukumnya walaupun saya melihat secara pribadi senturi itu belum menyatakan belum bisa dinyatakan ada kerugian negara banknya masih ada kalau bank ini sudah dijual terus timbul kerugian uang negara tidak bisa kembali nah itu baru kerugian negara silahkan diusuk siapa orang-orangnya oke itu kalau mau memang ya desak bank ini cepat dijual itu saya pikir kerugian negara akan nyata disitu harapan Bapak dan apa harapan untuk melihat KPK di masa mendatang sebenarnya ya jelas seperti di awal tadi saya katakan berharap ya untuk kepentingan seluruh bangsa supaya pembahasan korupi ikon yang menjadi utama di seluruh dunia bahwa Indonesia adalah negara korup bahkan terkorup di Asia Tenggara nah inilah salah satunya yang memang harus dibuktikan bahwa kita adalah bangsa yang bisa bangkit dan bisa menghancurkan korupsi dengan tuntas dengan baik nah itu itu harapan kami harapan pribadi saya untuk kebaikan seluruh bangsa Bapak Karel Tikualu Esa kita bicara mengenai hukum bicara mengenai keadilan dan saat ini memang hal tersebut yang menyita perhatian kita semua terlepas dari masalah ekonomi kita sekarang relatif baik walaupun ada ancaman krisis di Eropa misalnya tetapi ternyata politik hukum kita menjadi selalu hangat dan ini tentu menurut sebagian kalangan bisa menghabisan energi sebenarnya cuman memang ini hal yang perlu kita tuntaskan satu demi satu banyak sekali masalah nah saya ingin gambar kalau dari kacamata Pak Karel sendiri kalau tadi kita bicara mengenai KPK tentu kaitannya dengan penegakan hukum di bidang pemberantasan korupsi memang dirasakan adanya anggapan bahwa ada tebang pilih di sana kalau saya melihat jadi mungkin bukan tebang pilih yang lebih tepat adalah pilih tebang kenapa karena KPK kan gak mungkin bisa menjangkau seluruh ditebang besar dan kecil semua disikat sama rata nanti bergakum yang lain gak kebagian jadi dia punya mesti pilih pilih mana yang menjadi ranah dia mana yang betul-betul ini menyangkut keuangan negara yang sangat sertifikan baru ditebang tapi dengan cara tebang itu harus tuntas dan jangan juga dalam rangka memilih dan menebang itu berdasarkan opini yang berkembang di masyarakat yang dengan tekanan-tekanan harus dengan fakta hukum dan bukti itu harus jelas bukan dengan katanya-katanya yang selama ini ada itu buat KPK sangat penting jadi Bapak mau mengatakan bahwa selama ini ada yang kurang didasar daripada fakta tapi lebih pada tekanan-tekanan dari masyarakat gitu ada yang seperti itu tapi saya masih berharap KPK yang sekarang ini betul-betul dia berjalan sesuai dengan fakta hukum yang ada dia gali itu fakta hukum dengan cara yang baik dengan cara yang benar jangan ini ada satu yang saya perlu kritisi buat KPK dalam pemeriksaan dalam penyelidikan maupun pemeriksaan saksi itu seorang saksi maupun seorang yang akan diperiksa itu tidak boleh didampingi oleh kuasa hukum saya cuma tanyakan itu kan katanya berdasarkan SOP terus saya saya tanyakan itu bertentangan dengan ketentuan hukum yang ada jelas itu bertentangan dengan undang-undang HAM khususnya pasal 18 ayat 4 karena di undang-undang HAM itu dikatakan setiap orang kalau diperiksa dalam proses hukum dia wajib didampingi di undang-undang HAM nah terus di KUHAP itu tidak diatur yang diatur hanya tersangka karena tidak diatur tergantung kebutuhan perlu tidak atau mau tidak calon terperiksa atau calon saksi ini itu minta didampingi dan itu harus dihargai nah ini yang saya katakan KPK ini terlalu karena kan yang namanya calon terperiksa atau tersangka calon terperiksa atau saksi itu kan berpotensi juga untuk menjadi tersangka kalau tidak didampingi dari awal nanti akan namanya proses penyidikan kan ada jebakan-jebakan ada tanya-jawab dan segala macam yang membuat orang jadi akhirnya bisa saja menjadi tersangka saya Haji Khalid Darussalam pengurus masjid Nurul Falah Keluruan Kemenbawah ibu pendeta melakukan kamaranis dari gereja Pantri Kosta di Indonesia di Manawarakas tahun 2014 setelah saya mengenal Pak Karel agak sedikit waktu ini cuma dua kali ya saya berjumpa bersama Bapak kedua kali ya waktu dia menunjukkan kami disini ya pesan saya memang memang orangnya memang tulus kemudian sosok beliau itu banyak kepeduliannya terhadap masyarakat secara umum banyak kepeduliannya terhadap masyarakat dan ini menjadi harapan kita agar jalan-jalan legislatif itu atau nanti kalau jadi itu memang tidak hanya berhenti sampai disini tetapi ada tidak lanjut untuk kelepasan umat beragama itu ya harus tadi itu dimana di harus ditingkatkan lagi jadi kan visi-visinya mengenai itu kebetulan ada juga visi-visi itu di kami jadi nah itu memang membuat saya terus merasa tertarik dengan Bapak Karel bagi kami calon anggota legislatif yang memiliki konsep dan niat kekuat untuk menseheterakan rakyat yang pantas dipilih apalagi dia melakukan aksi kepedulian terhadap kepentingan umum sebagai bukti konkret atas keperbiakannya terhadap kepentingan umum Pak Karel telah memberikan bantuan pada kepentingan umum kami ucapkan terima kasih Tuhan memberkati semoga langkah-langkah mulia Pak Karel dalam memperjuangkan kepentingan rakyat yang tertuang dalam visi dan misinya dapat terwujuk amin terima kasih terima kasih